Seorang perempuan di Jambi menjadi korban pencabulan oleh ayat diri dan kekasihnya. Aksi pelaku itu diketahui setelah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di kota Jambi menjadi korban pencabulan oleh ayat dirinya berinisial R42 tahun. Aksi pelaku itu diketahui telah dilakukan sejak tahun 2018. Mereka lagi perempuan melang itu juga menjadi korban pencabulan oleh kekasihnya. BS 21 tahun hingga saat ini korban telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan. Aksi dua pelaku itu baru diketahui setelah ibu korban yang curiga karena korban tengah hamil. Sehingga ibu korban melaporkan perbuatan tersebut ke polisi. Usut punya usut, selama 5 tahun terakhir korban diketahui juga menjadi korban kekerasan seksual. Dari ayat dirinya selama 5 tahun terakhir atau sejak tahun 2018. Selama 5 tahun korban tidak berani melaporkan perbuatan ayat dirinya tersebut. Karena pelaku mengancam korban untuk membunuh ibunya jika melaporkan aksi pecat tersebut. Dari seorang ibu atas nama ibu E yang melaporkan bahwa anaknya atas nama saudara S.G telah dicabuli oleh dua orang. Di LPN kami 5 ada dua. Yang pertama terhadap pacarnya. Yang kedua terhadap ayah dirinya. Jadi ibu korban curiga. Kenapa perut dari putrinya ini ada perbedaan. Kita jahitlah sama ibu korban. Nah ternyata memang kondisinya saat ini sudah hamil. Ya, sudah hamil. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Di dasar itulah ibu korban melaporkan. Atas perbuatannya, dua pelaku ini akan dikenakan pasal 81 Junto 76D, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Timah Senjaya, Fazil, Cek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.